Ini mungkin yang orang gak tau ya, sebelum kick-even ini ternyata banyak nama apa? Banyak loh. Apa-apa? Dulu sempet kepikiran apa? Foodzilla. Kicks the sea. Waaah. Jangan takut. Ini gue ngerem nih. Eh, jangan sembarangan loh. Terlarang ini. Gak boleh. Buat lu yang baru ngikutin channel MJupaka ini, pastikan like, comment, dan subscribe. 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 Karena subscribe itu gratis. Dan juga nyalain loncengnya. Oke, balik lagi barengan sama gue Jupaka di Dengerin Aku Yu. Waduh, mantul ya. Kali ini gue lagi barengan sama ini bos gue juga sih, karena sebetulan gue juga bekerja juga di bawah beliau. Jadi kalau di konsep Dengerin Aku Yu ini, sebenarnya kita lagi pengen mengedukasi anak-anak muda, calon-calon entrepreneur mengenai how to start a business. Begitu. Jadi di sebelah saya ada Mr. Christopher Eko. Tolong ke kamar. Yeay. Gila, gila, gila. Jadi ini orangnya sebenarnya selalu di belakang layar ya. Iya. Kalau di depan kamera nggak pernah muncul ya. Takut. Takut ya? Kenapa takut? Grogy. Christopher Eko dipanggilnya Eko. IG-nya ini dia. Gak banyak bicara bisnisnya di IG-nya. Jadi ya lihat aja bisnis besarnya. Jadi beliau ini adalah sebutan apa Mas? Co-founder atau founder Eko? Founder. Founder dari, kalau nggak salah nih, kalau salah dikoreksi ya. Founder dari the largest. Co-founder lagi? Oh co-founder ya? Co-founder. Iya. Co-founder dari the largest authentic collectible marketplace in Southeast Asia, Kick Avenue. Wee! Tepuk tangan lagi ya, Kick Avenue. Wee! Wee! Jadi ini kalau teman-teman tahu di Indonesia pasti feeling gue sih dari 10 orang, 4 pasti notice Kick Avenue itu apa? 4 dari 10. Lebih sedikit lah. Lebih sedikit ya? 5 ya? Banyak anak muda juga mungkin nggak terbiasa juga menggunakan apps kan? Iya. Kalau millenial mungkin 5, 6, sampai dari 10. Iya di segmen yang tepat, itu jangkauan kita 7 dari 10 lah. 7 dari 10. Oke, karena gue kebetulan ini kan lagi social distancing pak. Iya. Hati! Wee! Ini tolong di sensor nantinya bagian ininya ya. Jadi saya kebetulan dapet baju juga ini dari Mas Eko ya. Waduh! Ah! Ati-atih kelihatan pak. Oh iya, tenang. Offside. Malu di depan kamera. Iya, maaf. Oke. Mantul ya. Kok kayaknya beda gini bahannya? Iya ya. Dari mana lu? Saya yang mahalan dikit. Ketak sendiri lu. Banyak royalti gila. Kick Avenue. Iya. Kita bisa bilang itu largest authentic collectible marketplace. Waduh. Kenapa lu pilihnya, kenapa gini. Sebelum jadi Kick Avenue dulu nih. Eko ini sebenernya siapa sih? Lu kuliah di mana apa? Nggak kuliah atau gimana sih? Sebelum tiba-tiba memikirkan jadi Kick Avenue founder gitu. Co-founder. Cerita sebelum Kick Avenue jadinya. Yoi. Seorang Eko-nya dulu nih. Eko dipanggil apa sih kok? Eko aja. Eko aja. Gampang. Eko simple. Jadi kalau dulu ngerjain ulangan tuh paling cepet nama gue. Eko. Jadi. Iya bener. Kalau gue panjangnya Muhammad, Jupaka. Wow. Ribut kan? Lu kalah banyak di penulisan nama. Iya, iya, iya. Enggak tapi emang nilai gue juga rendah juga sih. Lu yang peduli amat dong. Oke. Jadi lu sebenernya backgroundnya tuh apa sih sebenernya? Lu sekolah di Jakarta atau gimana? SMP, SMA, kuliah? Gue anak 80s nih lahiran 89. 89. Uh masih muda sekali. 31 tahun. Dari 89 sampai 2008 gue di Jakarta. Terus pindah ke Amerika. Amerika. 2008 sampai 2012 awal. Oke. Gitu jadi. Kuliah di sana dong berarti? Kuliah di sana. Jurusan keuangan. Tapi sampai sini gak kepake tuh teori-teorinya. Sempet galau dong. Apa yang gue pelajarin kok beda nih di sini nih. Keuangannya apa? Keuangannya apa? Finance. Finance aja. Finance. Teori-teori keuangan semua ya dipelajarin di sana. Gitu. Sejujurnya gue gak tau bahwa bos gue ternyata adalah lulusan keuangan di. Gak keliatan kan? Dari cara kerja pun. Enggak. Apa itu? Santai gitu ya. Oke. Dari US dulu di Universitas apa? Dua tahun California. Dua tahun lagi ke Ohio. Pernah denger Ohio? Pernah. Ohio gozaimasu. Bukan. Bukan kan? Ada Ohio lah. Ohio ya? Ohio itu ya. Ohio sama si, apa tadi? Sama si California. California 2 tahun. Kenapa gue pindah? Karena California kebanyakan main. Oke. Pasti lulusan California pada tau lah. Oh. Sampai segitunya ya? Pasti. Lulusan California yang angkatan 89. Pasti tau. Tau? Tau lah. Bukan tau gue. Maksudnya tau lifestyle California ya memang tempat bermain. Gue pikir ekonya. California men. Pindah ke Ohio. Dengan upaya supaya gue bisa lebih serius dikit lah belajar. Dan lulus dong? Ya puji Tuhan lurus. Lulus ya. Bisa diusir dari rumah gue. Lalu 2000 berapa balik ke Indo? Langsung balik. Sedikit beda sama teman-teman kebanyakan saat itu. Kebanyakan masih ngambil. Coba cari pengalaman kerja di Amerik. Oke. Agak menyesal sih waktu itu gak ambil. Oh dirimu gak ambil ya? Gak ambil. Cuma karena kebetulan gue posisi anak pertama. Dan orang tua butuh. Butuh gue kembali ke Indonesia buat. Buat bantu-bantu. Karena kebetulan cowok juga kan. Jadi lebih baik pulang lah ya. Ya terbukti laki menurut kamu. Bukan. Gak keliatan. Terus ingin. Ini memang susah ya. CEO dengan omset miliaran begini kelakuannya. Ngeselin ya. Oke. Jadi abis itu keuangan. Lalu pindah. Eh pindah. Jadi pada saat pulang gak langsung bikin kick avenue. Atau langsung? Bantu orang tua dulu. Oh oke. Waktu itu bisnis apa? 2012 kan. Langsung bantu orang tua di bidang properti. Berjasa ya anaknya. Kalau tahu aslinya sih sebenernya gak ketampangan juga ya membantu orang tua. Berapa lama bantu orang tua dari 2012 sampai? 2012 sampai 16. Wow lama juga ya. Ada 5 tahun tuh. Oke. Bius properti. Waktu itu megang apa? Property. Di usaha keluarganya maksudnya dirimu apakah bagian keuangannya atau? Semuanya ya. Hampir semuanya sih. Dari mulai masih tanah kosong. You know. Oh sampai dibangun terus dijual. Pengurusan izinnya. Pembangunannya. Interiornya. Oke. Penataan ruangannya. Itu semua semua. Sampai akhirnya disewakan atau dijual ya bangunannya. Oke. Kenapa? Di 2016 dong. Kan kalau nggak salah Kick Avenue 2017 ya? Nah lalu tiba-tiba ini kan agak unik ya. Maksudnya pertama keuangan nih. Ketika lu bicara tata kota istilah ya. Atau properti atau apa kan itu masih kepake lah ya. Hitung-hitungannya jelas. Iya. Lalu kenapa terus saat lu memilih bikin Kick Avenue? Hmm. Supaya pengen keren aja sih. Sebentar. Gak sebodoh itu sebenernya. Tapi 2017 kan belum sneakers gede. Gede. Tapi bukan yang gimana banget kan. Gede aja gitu kan. Justru puncak hype-nya itu di 2016-17 deh. Itu saat awal-awal Yeezy itu mulai terdengar tuh di Indonesia tuh. Di Amerika udah dari sebelum-sebelumnya. Oke. Cuman Indonesia kan kita tahu latah ya. Telat 1-2 tahun kurang lebih ya. Iya. Jadi 2016 lu melihat ada peluang di bisnis sneakers saat itu. Bisnis nggak terpaku pada sneakers tapi ke hype. Oh oke. Indonesia gampang termakan hype. Tanpa langsung menyinggung ya. Tapi hype gitu. Apapun yang keren buat temen-temen di negara Amerika misalkan. Indonesia ini bisa menyusul. Bisa mahamin gitu. Oh keren juga ya. Dan mau spending ya. Dan branding spending. Oke. Gitu. Kita ada peluang di situ. Ya coba deh kumpulin temen-temen yang ada background di IT. Ada background di keuangan. Karena gue jelek banget di keuangan. Kebetulan. Enggak ya. Ada efek nyontek juga. Ya pokoknya apapun supaya lu lulus deh. Ya manusia biasa ya. Secara cara ya. Secukupnya supaya lulus deh pokoknya. Mulai dari gulungan kertas mungkin di sini gitu. Enggak ya di sana enggak ya. Enggak ya. Enggak di sini lah. Di sepatu. Lebih yang safe dikit. Tapi segala cara lah. Memilih Kick Avenue karena ada trend hype yang menarik di Indonesia. Sehingga lu pengen bikin marketplace. Nah dari awal memang pengen bikin marketplace? Peluang yang kita lihat pada saat itu ya marketplace. Karena begitu si Yeezy ini muncul kan di Indonesia. Itu sebenarnya yang lebih agresif itu reseller. Reseller yang menciptakan dulu nih bahwa. Oke ini barang. Gue jual 20 juta. 25 juta. 30 juta dan terbeli. Terbeli kan. So yang masuk ke gambar dulu itu adalah penjualnya dulu. Oke. Yang menentukan harga kan. Bayar baru ada. Bayar ada. Jadi kalau kita lihat aktivitas jual dan beli. Of course marketplace. Enggak bisa e-commerce. Tapi dari mana basicnya tiba-tiba lu kepikiran kayak. Mempertemukan antara seller yang tadi ada demandnya. Sama sih pembeli yang memang ada duitnya gitu loh. Kenapa kemudian kepikiran. Ini kan platform ya. Website dan platform gitu kan. Lalu kenapa lu kemudian kepikiran bikin itu gitu. Karena. Ya kenapa lu gak jadi reseller aja kasarnya gitu kan. Ini kan bukan reseller kan. Very good. Lu kok very good. Jadi kayak mahasiswanya ya. Itu kritis banget. Dari situ itu kan. Kita juga perhatiin. Kesulitan apa sih yang temen-temen pembeli terutama. Hadapin ketika dia mencari barang tersebut. Oke. Eh lu kenal gak sih siapa yang jual. Ya gak sih. Apakah harga 20 juta, 25 juta, 30 juta itu pantas. Iya. Kemudian yang paling besar ditanyakan. Apakah barang ini asli itu palsu. Yang namanya barang-barang hype itu. Yang paling banyak dipalsukan. Tapi dulu udah banyak ya? Palsu-palsu udah banyak ya? Banyak banget. Oh udah banyak. Banyak banget. Even sebelum Yeezy pun. Barang palsu selalu nge-trend lah di Indonesia. Oke. Itu penanganannya pun gak pernah serius kan. Oke lah ada ciduk-penciduk. Tapi gak pernah serius. Gak kunciannya kena gitu ya. Mati satu, tumbuh seribu. Bener-bener. Terus kenapa kemudian lu memutuskan. Setelah ngobrol-ngobrol sama orang-orang tadi. Lalu lu came up dengan yaudah gua bikin aja platform. Yang bisa memfasilitasi gitu. Iya. Jadi. Tadi kan gua sempet mention gua jago nyontek. Iya. So. Dari Amerika sendiri sudah ada pionirnya. Ya. Namanya Goat sama StockX ini. Oke. Kita pelajarin lah cara mereka eksekusi bisnis. StockX sama apa tadi? Goat. Goat. Oh ya Goat. Cuman dua itu sih yang teman-teman tau. Kebanyakan pada saat itu ya. Kalau Foot Locker malah bukan dianggap sederhana ya. Foot Locker. Retailer. Oh oke. Itu retail. Toko lah. Break and mortar. Cuman kita lebih lihat ke apa yang platform Goat dan StockX ini bawa ke masyarakat. Oke. Ya tadi transparansi harga. Right. Kemudahan pembeli ini untuk mencari barang yang dia mau. Yes. Kemudian nomor tiga yang paling penting adalah otentikasi pihak tengah. Itulah yang jadi ini lu ya. Authenticity. Itu yang jadi core kita adalah authenticity. Kita selalu membawa garansi terhadap semua produk yang melalui platform kita. Seumur hidup ya. Dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Selama tagnya nggak hilang gitu ya. Tagnya jangan hilang. Oke. Jangan dirusak. Pokoknya ntar kalau misalkan kalian merasa curiga. Iya. Ada sesuatu yang ini. Ganjal. Dia boleh klaim. Bawa ke sini. Bisa klaim. Kita bisa provide juga sedikit edukasi. Tapi di cek ulang dong nggak langsung kemudian langsung diganti dong. Ada beberapa case yang terbukti nggak? TNC dong. Ada TNC-nya lah. Beberapa kali ini ya of course ada case yang hanya sekedar misalkan ada defect. Ini juga namanya buat tentangan manusia kan. Betul betul betul. Of course sebagian besar masin tapi masih ada campur tangan manusia. Ya sepatu nggak ada yang sempurna. Ya kayak band itu aja ya. Banyak yang jahitannya copot lah. Kulitnya ada sobek sedikit. Banyak yang coba klaim dan nggak masalah. Seakan-akan itu fake. Padahal itu bisa jadi factory defect. Which is itu normal ya. Normal. Kenapa terus kemudian namanya kick avenue. Dari sekian nama lu kenapa nggak pilih tempat sepatu. Misalnya gitu. Nama bukan lu yang pertama yang nanya sih. Iya kan. Kenapa kick avenue. Yes. Kunaon. Waduh. Ini pertanyaan sulit banget. Cuman. Cuman emang awalnya. Yang bikin nama siapa? Yang bikin nama apa-apa kan? Ya kok sensus. Voting itu partner-partner. Voting. Iya lalu kenapa memilih kick avenue. Oh dulu sempet ada nama-nama lain. Apa aja dong boleh dong. Waduh dulu tuh. Ini mungkin yang orang nggak tau ya. Sebelum kick avenue ternyata banyak nama apa. Banyak loh. Apa-apa dulu sempet kepikiran apa? Foodzilla. Apa hubungannya sama Godzilla coba. Foodzilla. Ada lagi gue inget. Kickstasy. Wah. Kek Avenue kan. Gak ada lagi yang lain. Mungkin gue penasaran. Siapa tau ada yang bagus juga tapi kelewat gitu. Eh tapi tiba-tiba. Tapi kalau tiba-tiba dia bikin foodzilla atau kickstasy. Itu berarti dia dapat inspirasi dari video ini. Ya boleh sih. Silahkan dicoba. Namanya. Techy aja menurut gue ya. Lebih enak kick avenue gak sih. Iya dong. Jelas dong kemana-mana. Cuman ya kenapa kick avenue tadi. Karena memang titik penetrasi awal kita. Ke konsumen. Sepatu. Sneakers. Makanya kick itu tadi ya. Makanya kick. Dan arti kick sendiri kan bukan berarti sepatu. Oh iya bisa tendang. Grafiahnya kan tendang artinya. Kick gitu loh. Kick. Cuman banyak digunakan di anak-anak sneakerhead. Kick, kick, kick. Your kicks, your kicks, your kicks. Yaudah kick avenue deh dulu. Kick Avenue. Lalu kenapa logonya centang? Centang? Yes. Karena si StockX itu silang. Kita centang. Lu lebih percaya silang apa centang gitu. Make sense gak? Ini marketing 4.0 nih. Ini God of marketing man. Ini bener. Bener. Tapi gue setuju. Itu silang. Kita centang. Centang. Jadi mana yang lebih dipercaya? Centang. Oh iya iya iya. Tapi sebaik kalo gue bisa wrap up nih sebenernya lu dapetin idea ini adalah dari meniru dulu. Melihat sesuatu yang bagus which is StockX sama good. Lalu kemudian lu kepikiran bikin kick avenue ini. Which is di Indonesia belum ada dan setau gue susah banget kan masukin barang dari luar gitu kan. Tapi peluangnya ada kan? Peluangnya ada banget. Peluangnya ada. Karena di satu sisi kita lihat penjualnya marak sekali. Yes. Bayarnya juga berani beli kok. Sekarang gimana caranya kita solve permasalahan yang ada di tengah-tengah tadi. Transparsi harga. Authenticity tadi. Authenticity. Kemudahan user ini mencari barangnya. Berarti sekarang sudah jalan tiga tahun. Masuk tahun ketiga ya? Masuk tahun ketiga. Masuk tahun ketiga. Gimana menurut dirimu apakah happy? Ada yang masih kurang? Malah kalo gak salah udah mulai ekspansi ke bags juga sama apparels ya. Masuk tahun ketiga ya? Iya. Gimana setelah tiga tahun lu merasa ini pilihan tepat untuk melakukan. Ini kan berarti bisnis pertama dong? Kurang happy. Kurang happy ya? Kurang. Karena? Karena kerjaan kamu masih di bawah standar. Gue lagi yang kena anjir. Karena kerjaan saya masih di bawah standar ya? Enggak. Yang memenuhi standar itu apa? Yang setiap hari orang bang. Setiap hari omset, 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 omset. Enggak lah. Enggak lah. Tapi semua pertahan begitu sih Pak susah ya? Overall, overall... Jujur ya? Ini bayinya ya? Beyond. Oh iya. Beyond expectation kita sih. Kita gak pernah melihat, oh ternyata buyer Indonesia itu seagresif ini, seantusias ini dengan barang-barang hype yang relatif, harganya kan tinggi. Yes. Premium market. Yes. Walaupun ada juga yang market-market retailer juga ada dong. Agresif. Tentung market lah ya? Market juga macam-macam di kita. Ada... Ada... Secara kita platform, open platform. Jadi semua orang bisa berjualan. Banyak barang yang memang harganya premium. Ada yang sesuai harga toko. Ada juga yang harga diskon juga banyak. Ada juga ya? Berarti sesuai market aja ya Pak? Sesuai market. Tapi lu bener-bener di tengah-tengah doang berarti? Kita hanya di tengah. Dimana ada marketplace, ada permintaan, ada supply. Ya monggo lu ketemu di tengah. Gua cuma makan aja tengahnya gitu kan. Memastikan bahwa ini legit gitu-gitu ya. Seru ya? Lalu kenapa kemudian lu kan gak ngerasa happy dengan... Performanya malah beyond ya? Beyond. Beyond expectation. Lalu dalam 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan lu akan melihat ke Kevin ini seperti apa? Platform hype. Tetap platform hype ya. Hype ini sesuatu yang... Menurut kita gak akan mati. Jadi DNA nya? Yang mati apa? Yang mati apa? Yang mati kategorinya. Kategori ini yang berputar. Oke. Ya jadi mungkin... Mungkin 5 tahun ini ya sneakers, 5 tahun ke depan. Apalagi sih mungkin... Signal jepit mungkin ya? Signal jepit udah kelewat. Udah pernah? Ada kan hype ya signal jepit. Waktu? Waktu jaman banjir. Oh iya, iya bener. Signal jepit. Karena sekarang udah bagus. Salah. Enggak, enggak. Tapi ada lah. Ada jaman teman-teman. Jaman-jaman gue SMA kemana-mana sendal jepit kok. Dan menurut kita itu cukup keren. Terus... Mungkin yang upcoming sepeda. Oh sepeda sama Mas Sik. Lagi rame. Kalau orang suka ya jual aja. Kita siapin platformnya gitu ya. Kita carilah peluangnya dimana. Problem-problem yang user sering temukan itu apa. Misalkan service, spare part, dan segala. Mungkin bisa kita provide juga. Itu gak ada. Berarti gak ada batasan selama dia masuk dalam kategori sedang hype. Iya dong. Berarti cyclingnya akan terus berubah. Terus. 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 Menarik ya. Sudah berapa banyak sekarang karyawan Kiki Avenue? Orang-orang di belakang yang selama ini kalau kita main platform doang gitu. Jupaka. Roughly ya. Jupaka. Total kita punya 24 orang. 24 orang? Itu dari mulai IT dong? 3 orang remote. Oh oke. Jadi IT 7 orang. Yes. Termasuk salah satu co-founder kita juga IT. Oh oke. Which is penting banget buat kita menjalani tech-tech industri begini. Ya harus ada CTO yang mahamin. Tunggihannya IT ya? Oke. 24 orang. Sepatu yang keluar ribuan kan per bulan? Per bulan ya. Ribuan. Ribuan. Ribuan per bulan. Itu gimana lu managenya ya? Maksudnya semua barang setahu gue nih. Kalau gak salah di platform Kiki Avenue itu kalau lu buka appsnya gitu kan. Mereka harus pakai aplikasi lalu atau pakai website. Beli. Lalu barang si buyer itu akan dikirim ke? Sellernya dulu. Oh sorry. Barang seller akan dikirim dulu ke Kiki Avenue. Lalu lu autentifikasi. Harus wajib melalui Kiki Avenue. Kiki Avenue proses autentikasi. Kita terusin ke pihak buyer. Baru. Habis itu setelah mereka confirm baru ditransfer duitnya ke si seller. Oke. Menarik ya sebenernya. Ya. Kenapa? Kalau lu gak belanja-belanja sih? Enak aja. Lihat dong Kik Credit saya. Sombong. Kik Credit saya habis. Sukses. Habis. Hand on. Hand on. Hand on. Oke. Terus kalau udah bicara bisnisnya lagi nih. Sebenernya kan. Oke. Berarti yang menarik adalah Kiki Avenue ini. Apa ya. Lu melihat peluangnya secara market dong. Kopi ya. Secara. Oh iya dong. Boleh dong. Saya juga nih. Ada Tumblr juga nih. Custom. Ini belum jadi sih. Dari kopi kenangan ya. Pokoknya Tumblrnya endorse juga. Belum. Makanya ini brandnya agak buat tutupin dulu. Oh ditutupin dulu ya. Sampai dia confirm baru. Sponsor. Belum kan. Belum. Belum kan. Nanti boleh. Nanti di tag aja. Gampang. Ya. Jadi gue merasa gini. Lu kan melihat peluangnya dari hype market tadi. Bahwa hype market cycle nya akan berubah terus. Dan lain-lain. Makanya tiba-tiba lu bisa ada sepeda gitu kan. Nantinya kan bakal ada sepeda. Which is. Ya bener-bener lagi tren juga sekarangnya. Seorang tiba-tiba naik sepeda. Ikutin. Ikutin. Sampai gara-gara orang sepedahan minggu. Kayak CFD di cancel ya kan. Minggu depan kan. Sekarang tantangan di perusahaan ini adalah. Karena kita mengikuti hype kan. Yes. Sekarang tantangan berikutnya adalah. Gimana cara kita mengidentifikasi hype berikutnya. Oh. Ada tim research nya gak sih? Harus ada. Harus ada. Dan dengan teknologi nya kita kebantu sekali kan. Kemarin lu sempet mau jual. Gak tau nih bener apa gak. Facepile. Lu bocoran mulu dari lu. Yang begini-begini nih. Bukan. Di apps nya kan ada. Ada ya? Ada. Ada ya? Ada. Tiba-tiba USS ngomong. Lu kita rilis lho. Lu memang orang dalem udah tau sih. Bukan. Justru gua beneran nanya nih. Kan USS tiba-tiba gembor-gembor nih. Bakal ada gak nih di Kick Avenue. Makanya gua klarifikasi. Gua kan bilangnya masih mungkin ada gitu. Iya makanya ada gak? Lu sekarang seakan-akan jadi pasti dong. Ada gak nih kira-kira? Ya ada. Maksud gua karena lagi hype. Karena hype. Menurut gua hype nya bukan produknya ya. Gak mesti produknya tapi. Sekedar kolaborasi nya sendiri yang hype. Artikel nya itu karena collab ya dulu ambil gitu. Vespa, Sean Wetherspoon. Ini brand Lawas dan Sean Wetherspoon adalah designer yang naik daun semenjak dia kolaborasi dengan Nike kan. Ya disayangkan dia udah gak sama Nike. Dan lagi malah tambah terkenal. Tambah terkenal. Yes. Oke. Sekarang kita bicara kondisi saat ini nih kok. Nah kondisi saat ini kan kita sudah PSBB hampir 4 bulan. Kemarin-kemarin. Iya. Toko start offline store. Gua tau banget Kick Avenue sangat. Tidur mau dibangunin dulu gak? Enggak. Gua masih tidur. Coba di review-review. Penonton bayarannya kurang maksimal. Kenapa nih? Jadi pertanyaan gua adalah kan sekarang Kick Avenue ini kan lumayan sangat dikenal ketika mengadakan event-event offline. Ada sneakers. Lagi ada sebut aja Jakarta Sneakers Day. Iya. Atau Banu Sneakers Tucson. Atau USS gitu. Udah pasti langganannya event lah. Pernah juga ada cara mandiri kalo gak salah kan sempet juga bikin event gitu. Ya ada internal mandiri kita juga. Dengan kondisi seperti ini lalu gimana kok. Apa yang terjadi secara bisnis gitu. Karena offline tuh kan kalo secara offline omset tuh gede dong. Bener gak sih? Untuk offline yes. Yes. Tapi untuk event kita gak pernah sama sekali mengharapkan omset atau revenue. Cuma sekedar awareness. Sekedar kita bisa mengenal konsumen kita lebih face to face gitu loh. Jadi pengen denger secara langsung. Orang experiencing langsung. Kenapa pakai aplikasi kita ya. Kendalanya apa ya gitu. Biasanya gua sering keliling dan tanya ke orang yang langsung gitu. Cuma balik lagi sih kalo during this pandemic. Gak bisa ngomong banyak ya tentang temen-temen yang kurang beruntung. Lumayan berimpak kan. Berimbas sekali kan. Iya cuman kalo kita. Ya memang bisnisnya seputar internet, online, e-commerce. Demand pasar untuk belanja tuh selalu ada juga. Yes. Setuju. Dan mereka masih belanja. Betul. Oh iya terakhir di PSBB kan. Market online besar sekali. Besar. Market place nya. Nah KKV ini dapat imbas dari situ. Kita salah satu pihak yang beruntung. Kita dapat imbas yang positif. Dari pandemic ini. Padahal orang tuh biasanya kalo liat sepatu kan seneng dipegang ya gak sih. Sempet terheran-heran juga kan. Iya kan. Dulu orang-orang sempet yang pas panik-panik masih parah ya orang stok sembako lah. Iya iya betul-betul. Tapi pembelian sepatu gak pernah stok juga. Tapi terakhir orang dikasih raskin malah dijual beli baju kan. Ya memang orang. Raskin. Raskin. Kan ada tuh bantuan beras miskin dari pemerintah. Oh iya oke. Iya kan sama duit kan. Duitnya malah dipakai buat beli belanja di salah satu retail store kalo gak salah kan. Tahu kriuk udah dateng? Belum. Belum ya. Sponsor lagi? Enggak sekali ya. Enggak mau di cek. Banyak bener nih acara sponsornya. Itu lah enaknya YouTube. Gila. YouTube tuh kan santai pak. Jadi sambil makan ya kan. Oke. Baik lagi. Jadi di tengah bisnis dimana lu mendapatkan ya let's say sisi positif ya. Di saat orang lain mendapatkan impact yang gak terlalu baik gitu kan. Lalu kemudian ada strategi apa gak dari Kik Avenue secara ya tadi. Largest Authentic Collectible Marketplace in Southeast Asia tadi. Untuk menyikapi itu kan kalo gak salah lu bakal ada apa event atau apa. Dari segi bisnis. Yes. Momentum. Pas. Kita rencana mau bikin event online. Oh. Iya ditunggu-tunggu. Awareness besar-besaran. Teman-teman sponsor juga kita undang. Benefit untuk user juga banyak sekali. Cashback. Voucher. Special deal. Jadi ini offline goes to online ya? Iya. Sama aja ya sebenernya. Ada raffle dong berarti. Ya basically bisa dibilang gitu sih. Event yang dulu teman-teman sering lihat atau sering hadirin dibawa online. Kapan itu? Travel gak kalah keren gak kalah banyak. Boleh kasih kisi-kisi mungkin? Kapan? Jadi orang bisa nunggu paling gak saving money dulu gitu? Kisi-kisi? Kisi-kisi itu cari masalah sendiri sih. Lu kelarnya kapan? Ya kisi-kisi. Lu kelarnya kapan nih kan? Tanggung jawab lu loh. Ya kisi-kisi itu Q3, Q4 boleh dong. Gue maunya sih semakin cepat semakin baik kan? Karena yang gue bilang momentum. Momentum ini kan kita gak bisa prediksi ya kapan-kapan berakhir. Kapan angin yang lewat kita gak tau. Tapi timingnya pas. Pas. Sekarang kita balik lagi sedikit mundur dikit nih. Eh jangan lupa. Apa tuh? Jangan lupa. Apa tuh? Bisnis boleh bagus. Tapi jangan lupa juga ada empati sama teman-teman yang kurang beruntung lah. Di event nanti kita juga ada event charity gitu. Jadi gak melupakan sisi ya memang. Iya dong penting sih menurut gue sekarang. Jadi bukan spending. Saling bantu lah. Iya dong harus dong. Gak cuman spending ya. Tapi juga harus giving back to community gitu. Iya lah saling bantu lah. Oke. Balik lagi ke awal nih. Kalau kita bicara Kick Avenue. Sekarang udah gede banget. Ribuan sepatu pasti terjual setiap bulannya. Orang-orang mungkin juga. Ada kan mungkin sekarang consignment store juga banyak online ya kasi. Dari dulu sebelum Kick Avenue ada ya. Memang udah banyak kan udah bertumbuh. Cuman ketika dia pengen serius seperti Kick Avenue. Berapa besar sih modal yang dibutuhkan sebenernya. Nah roughly berapa gitu kok. Kira-kira aja. Jadi kan gue tau ini gak murah kenapa. Harus nih kasih botongan. Harus dong. Karena gini. Kick Avenue itu kan yang bikin mahal adalah aplikasi dan website. Which is gak murah dong. Iya dong. Tenaga IT ya. Jadi teman-teman juga ketika berbisnis kan ada yang pemikirannya juga. Kadang-kadang gini. Saya sih boleh bilang naif juga sih sebenernya gini. Karena orang selalu berpikir boleh gak sih usaha gak ada modal. Ya boleh-boleh aja kan. Cuman effortnya kan pasti lebih luar biasa. Tapi kan ketika kita bicara bisnis platform seperti ini. Ada sesuatu yang lu keluarin sedikit untuk dapetin besar kan. Nah jadi kurang lebih biaya yang dikeluarin ketika lu membangun Kick Avenue sampai seperti sekarang ya. Awal-awal tuh kisaran berapa sih? Awal. Awal itu gue ngumpulin 5 temen. Termasuk gue sendiri ya. Iya. Kita ngumpulin modal. Per orang. Roughly ya roughly. 200 juta. Per orang. 200 juta. Atau 200 itu berlima. 200 juta ini dollar ya. Uh luar biasa. Bisnis apa ini anjir. Oh sorry gak boleh kasar. Maaf-maaf. Anjing mau banget. Kita tau masih tidur ya. Seru ya. Mimpinya enak ya. Nyaman. 2 juta rupiah. Ya berlima. Oh berlima. Jadi satu orang kurang lebih 40 juta. Iya. Kurang lebih ya? Betul. Berlima masing-masing 40 juta. Cuman di samping itu ada modal yang penting juga yang temen-temen pengusaha juga harus calculate. Nah. Apa tuh? Skill and contribution. Skill and contribution itu for it ya. Gak sekedar hanya tanah modal tapi juga kontribusi skill apa yang perusahaan ini butuhkan. Iya kan? Kayak misalkan partner gua namanya Alwin ya jago keuangan. Otomatis dia yang pegang keuangan ya? Iya. Dan secara kita menginjak industri teknologi ya harus ada CTO. IT tadi. Yang mengatasi betul IT. Itulah muncul lah tadi. Oh jadi 5 orang ini pun mewakili berbagai segmentasi lah ya. Ada yang marketing, ada yang keuangan, ada yang IT gitu ya. Oke nice. Jadi sebenernya gua bilang 200 juta itu murah. Karena gua tau untuk bikin aplikasi di Apple dan Android itu gak murah. Dan sistemnya juga mahal dan lama kan. Belum itu langsung di approve. Betul. Udah BEP belum sih? BEP? Ayo loh. BEP. BEP dari modal awal ya pastinya udah lah. Udah? Udah lah. Dari bulan keberapa? BEP sehari juga lewat udah BEP sekarang. Masa sih? Gila. Gila. Gua ampe kaget beneran nih sebagai hostnya ya. Kalau posisi sekarang ya iya udah lewat gitu kan. Tapi dari 3 tahun terakhir. Hitung-hitung BEP lo dapet itu berapa? Ini biar orang tau bahwa bisnis itu seseksi itu gitu loh. Jadi kalau mau bisnis jangan tanggung-tanggung gitu loh. Ya tengah perjalanan kan ambisi kita semakin besar. Iya dong. Paham. Ada investor juga ya. Pasti kita bisa ngarik investor. Ya kan? Tapi dalam kondisi yang awal tadi yang ramai-ramai berlima. Teman-teman sudah melihat adaya gua udah sebenarnya udah balik modal sih Jupp gitu. Itu udah balik modal. Di bulan keberapa? Itu sudah balik modal di bulan. Kita dapet investor angel besar kita itu di 8 bulan berjalan. Tuh kan? Jadi 8 bulan lu mati-mati ya. 8 bulan berjalan ya. Eh waktu berjalan 8 bulan itu kan ada proses sebelumnya dong. Itu ambil waktu berapa lama sih? 2017 itu KKV itu diperkenalkan dong. Untuk bikin. Wah untuk bikin lu harus. Penasaran. Ada sharing sedikit sih tentang istilah kerennya ya. Growth hack. Tau lu growth hack. Google udah nanti deh. Nanti lu kasih deskripsi di sini tadi ya boknya. Growth hack. Growth hack. Growth hack itu jadi upaya-upaya yang dulu nggak possible dan sekarang possible untuk bisa menstimulus perkembangan perusahaan lu. Karena teknologi pastinya. Oh jadi itu terkait dengan teknologi. Nah ini growth hacknya kayak begini dulu. Kita kan pengen bikin suatu platform online. Mungkin teman-teman udah pikir oke ini perlu IT sekian banyak. Waktu jalan 3 bulan. Coding, coding, coding. 3 bulan baru jadi. Tapi nggak. Kita langsung bikin. Kita langsung test water di minggu pertama udah jadi. Karena begitu banyak jasa platform e-commerce online itu begitu mudah dipakai. Bayar bulanan dengan ongkos sangat minim. Yaudah. Eh teman-teman yang punya sepatu titipin yuk di gua. Oke. Kita pasangin ala kadarnya dulu. Itu bukan sistem kita loh. Oh. Itu sistem yang kita quote on quote subscribe atau sewa. Untuk sekedar brand gua bisa cepat-cepat ada. Waktu itu? Iya. Itu berjalan 4-5 bulan. Dan udah jalan gak? 4-5 bulan lu sembari paralel CTO kita ya kerja dong untuk build platform orisinil kita. Oh. Jadi lu tiba-tiba orisinil aja gitu. Iya. Tapi transisi itu orang. Oh. Kita pikirin seamless nya gimana kan. Smooth. Jadi modal lu keluarnya seakan-akan ya lu menggunakan si bayar dulu itu kan. Untuk mempercepat proses paling nggak orang jualan dulu di situ. Iya. Belum bisa jualan. Itu pun masih secara manual juga. Oh i see. Modal kita ya waktu itu ada 3 handphone. Satu admin. Yaudah cari seller-seller. Eh kakak mau jual. Mau titip sepatunya di kita. Titip sepatunya di kita. Lu yang waktu itu masih ngelakuin sendiri? Sendiri. Dari awal sendiri. Ingat nggak sepatu yang pertama kali lu taruh di Kick F? Ingat. Apa? Sepatu gua sendiri. Apa itu dulu? Tau nggak? Masih ingat nggak brandnya apa? Ingat. Apa-apa-apa? Yeezy Oxford 10. Oh iya gua tau. Berarti itu riliran. Nggak ada box. Oh iya? Iya. Nggak ada box. Size-nya size golden size dong? Sepatunya aja. Oh gitu? Iya. Laku langsung? Kaki gua kaki Sultan Pak. Pasti golden size. 8. 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 10. 8. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 30.000 hampir 30.000 dengan berbagai size artikel ya dan nggak semuanya cuma dari Indonesia tapi ada juga banyak teman-teman yang kuliah luar negeri gitu ya ya menjadikan sneaker sebagai sampingan jadi naro disitu gitu akses kan gampang luar negeri ya toko naiki banyak ngantri setiap Sabtu dapet barang eh ada barang deh buka website kita di listing gitu-gitulah tapi kirimannya ada waktu dong berarti kirimannya ditanggung oleh seller jadi gimana pun caranya udah bisa cari jalan untuk kirim sampai ke Indonesia dengan cara yang betul ya harus cepet dong cepet dan betul iya oh ada cara betul banyak banyak dari pajaknya iya nggak boleh tuh nggak boleh nggak boleh pajak ya terima dong halo pajak gitu halo kok diulang lagi halo 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 itu ya jadi ternyata di tengah ya buat wajiban sebagai pengusaha di Indonesia ya bayar pajak lah iyalah nggak ribet kok bayarnya juga sekarang bisa online orang juga mudah lah mudah ya lalu what's next kalau kita udah bicara kikevennya what's next itu kan lu pengen jadi platform hype ya kalau untuk anda what's next kapan acara fair ini kita bisa jalan kita akan segera tanggalnya ada tanggal heheheh deh jangan pura-pura diem loh ditanya kikevennya fair kapan tapi orang pasti menurut gua ya sebagian orang waktu lagi kehausan event karena udah banyak banget ya rindu akan sensasi iya dong kayak ngerti tiba-tiba menang raffle itu kan yang seru adalah kenikmatan ketika lu dipanggil namanya walaupun kadang-kadang ada raffle yang harus bahaya retail kan betul tapi seru aja gitu keterbatasan lu usaha online dibanding offline ya memang experience yang lu dapet di online ya nggak akan semeriah offline ya cuman kita akan coba replika lah sebisa mungkin supaya you know hype-nya dapet meriahnya dapet ayo tunggu gua mau nanya kontribusi penjualan kikeveni website sama apps gedean mana sih sekarang imbang wah masa sekarang berimbang condongnya ke ee kok condong sih imbang ya imbang di tengah gimana ya kan tetep ada 5149 dong tapi imbang ini kan baru-baru ya padahal apps kita sudah muncul dari 2017 18 pak 18 akhir oh 2017 itu masih web 18 akhir awal tuh udah jadi sebenarnya app yang pertumbuhannya lebih sulit untuk kita dapet audience baru karena akan membutuhkan komitmen lebih dari user ya harus download apps nya dulu update berkala meskipun user experience nya lebih banyak di app lebih cepet apa segala iya iya betul-betul cuman ya gitu ntar alasannya ya kota space handphone memori penuh gitu-gitu tipikal lah tapi sama lah berarti yang paling tumbuh malah apps ya sebenarnya sekarang ya growth apps iya dong otomatis dong karena kan lu bilang berimbang tapi yang satu mau nya 2017 kan dan di apps itu kita dari segi teknologi lebih banyak bisa bikin feature yes kayak nanti ada ada fitur raffle tiap kali lu belanja sepatu ada fitur baru ya ya lu dapet berapa tiket nih dan dia bisa beli si tiket rafflenya untuk dapetin kesempatan bisa beli tiket wuuh cakep ya nice gua suka banget ini makanya gua juga salah satu yang ikut menjadi orang ini lah ya jadi tim Kikeveni makanya lu di sini kan kalau lu nggak suka lu nggak di sini kan iya bener juga sih iya stanley sih belum masukin ya bener-bener thank you stanley tapi pertanyaan gua berikutnya adalah ini akan jadi bayi lu lalu apakah lu akan bikin bayi-bayi lainnya bisnis lainnya mungkin seorang echo ya ini gua udah nggak bahas echo sebagai CEO Kikeveniw ya tapi sebagai seorang echo apakah lu berpikir untuk gua pengen bisnis gua tuh suka masak juga mungkin nggak tahu ya apa gitu trans out lu pengen apa keinginan sih ya pasti adalah karena memang basic gua seorang pengusaha yang udah terbiasa ngeliat opportunity 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 cuman belajar dari Kikeveniw gua ketemu para pakar bisnis investor dan lain sebagainya yang mereka ngajarin buat lu laser focus dulu deh bener-bener jadiin sampai potensi yang kita semua mau dan cari opportunity karena opportunity di dalam bisnis yang lu bikin sendiri masih banyak lu turunannya banyak banget ya iya oke jadi lu pengennya fokus lu disini iya gedein banget mimpinya kemudian Kikeveniw ini sebagai organisasi jadi seperti apa sebesar apa saat ini udah punya 24 orang lalu nanti jangan-jangan punya pabrik sepatu gitu tiba-tiba merknya Kikeveniw wow 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 sendal misalnya bukan lu punya sebanyak mungkin karyawan dan besar timnya ya enggak lah karena itu bukan tujuan dari online company online company kan tujuannya lu bisa kerja se-efisien mungkin dengan orang se-mini mungkin kayak Twitter 25 orang jadi iya betul-betul billion dollar company kan betul eh tapi mimpi besarnya itu kurang satu dong Twitter kan 25 orang company billion kurang satu berarti itu 24 kurang satu baru billion dollar tapi tunggu sampe gua billion dollar company baru gua cari satu lagi deh oh iya bener-bener biar net ya gua ada alesannya gitu loh gua udah alesan ngelesnya iya betul-betul eh mimpi besarnya gua pengen gua pengen liat ada platform yang keren di Indonesia dimana orang-orang ini kalo mau cari barang keren dan kini ya cuman kesitu aja itu lagi gak benyo dan cuman beli jual beli jual beli jual lu lagi bangun culture itu dua ya kan sementara ini orang kalo gua kalo salah kalo ini ya koreksi kalo salah tapi gua liat orang lebih banyak membeli kan iya gak sih daripada dia menjual koleksinya gitu kan padahal sebenernya kan lu lagi bangun culture kalo lu sudah beli barang jangan lupa jual yang dulu gitu kan pengen nih gitu gak sih bener iya dong bener hidup minimalis iya dong kasarnya gitu kan jalan head on head on tapi ya behavior orang ini yang kita pelajarin dari kick avenue iya belinya dua ujung-ujungnya nih yang namanya buyer dan seller itu converge ke satu point iya itu seller ya juga jadi buyer buyer ya juga jadi seller oh iya berarti udah tercapai lama-lama ke temen-temen ini jadi suatu culture kayak tadi lu bilang kalo saya punya sepatu saya mau ngincar yang baru tapi mungkin budget gak ada saya jual dulu yang lama hal-hal seperti itu seberapa cepet sih sebenernya kalo jual di kick avenue itu kok cepet satu menit satu menit juga udah ke-upload maksudnya cepet jualan apa nih lakunya lakunya kapan duit lu masuk gitu lakunya 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 relatif relatif kalian bisa baca hype misalkan sepatu yang lu jual kebetulan lagi high demand cepet oke cepet itu hitungan hari minggu hilang langsung ada ya pokoknya pasti laku ya laku laku aku kan kecenderung behavior market lagi beda-beda ada yang memang dia tidak keberatan beli barang bekas karena bisa budgetnya rendah iya iya ada orang-orang yang miskin berkarakter tadi kan seperti saya kan miskin berkarakter oke berarti yang pasti kita harus menunggu inovasi-inovasi terbaru lagi dari kick avenue nah sekarang dan tau kriuk bukir lu mau nunggu tau kriuk padahal gua tadi biar sponsorin gitu kan oh cakep nah pertanyaan gua adalah yang berikutnya gini sih pertanyaan gua adalah begini kok lu kan sebagai pebisnis atau entrepreneur ya nah kalau lu ingin ngasih tau kan banyak nih anak-anak muda sekarang mulailah belajar-belajar bisnis bikin startup gitu ya nah lu sebagai yang anak muda juga yang memulai ini apa tips and tricknya itu penting tuh ilmu jangan disimpan sendiri tiba-tiba gede gitu itu kaya sendiri gak boleh dong poh jadi gimana ya jadi kita merasa sayang ya udah kepala tiga iya iya andai kan bisa tarik wah udah cepet kaya gitu ya bener-bener bener-bener tapi kalo saya gak umur sekarang gak bisa ngajarin apa-apa pak tapi memang biasanya regret always comes later jadi selalu nyesel ke belakangan betul-betul tapi tadi apa ya tips and tricknya tips and tricknya tips and trick untuk temen-temen yang pengen memulai sebuah usaha apapun itu tapi berdasarkan filosofi lu kok gitu filosofi ya maksudnya filosofi hidup lu dong kalo filosofi hidup lu kan gua selalu mengamati sesuatu yang bagus lalu lu jadi gua orangnya suka tiap pagi gitu gua suka baca-baca quote cisi ya pagi baca quote iya macam penulis syair gua Rendra dong oh iya makanya WS Rendra almarhum tapi ya ya memang ya menginspirasi itu bikin hari lu tuh jadi lu siap gitu tapi anyways itu hal-hal yang kecil yang temen-temen bisa coba baca quote-nya apa yang dibaca quote-nya gua cuman pegang satu yang menurut gua paling kena ya presiden pertama kita Soekarno kirimkan yang bukan itu kirim kirimkan 10 pemuda bukan buat apa buat jualan gorengan enggak oke oke apa dong apa dong tapi ya itu juga bagus tapi yang gua paling pegang itu ketika lu mimpi lu mimpi setinggi setinggi-tingginya juga kalo mimpi kalaupun lu jatuh lu kan jatuh diantara bintang-bintang men tapi yang penting lu mimpi setinggi-tinggi lu bisa deh drop mic drop hat oh salah maaf 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 oh iya bener jadi kalo mimpi setinggi-tingginya paling pahit-pahit lu jatuhnya di bintang gitu pahit-pahitnya di bintang ini Pak Soekarno yang ngomong? iya sama siapa? gak tau apa dia ngquot orang lain lagi? udah almarhum sih jangan-jangan dia baca quote orang lain lagi bisa jadi gak ada yang tau kan ntar gua pastiin lagi gua takut dia quote orang lain lagi gua jadi merasa idola gua salah apa ya jadi itu ya tapi itu yang gua paling inget banget dari gua mulai lulus kuliah ya itu quote itu yang paling kena di gua dan gua masih pegang kalo mimpi jangan tanggung-tanggung jangan tanggung-tanggung seliar mungkin men terus kemudian kalo kita bicara setinggi-tingginya mimpi itu kan sebuah motivasi word lah ya iya kan kata-kata motivasi tapi secara teknis lalu kemudian apa yang temen-temen harus lakukan karena kalo keycavenue gua kan ngerasa ilmu yang gua dapet dari kenapa lu bikin keycavenue lu melihat ada satu potensi yang gede kan dari gold stock x di luar degeri di indonesia belum ada lalu lu bikin lu kembangin barang 5 temen lu sejadi nah kalo secara teknis mimpi setinggi-tingginya tadi lu kemudian apa jatuhnya secara teknik ya jatuhnya iya sakit kalo jatuh oh iya bener apakah lu harus lu cari peluang apa atau gimana sih nah nomer 2 ini yang lu harus punya sebagai pengusaha meskipun lu sukses apapun nantinya empati kenapa empati kemudian karena empati ini ya mungkin lu pikir kayak lu nyumbang belas kasihan itu bener cuman yang lu dapet dari rasa empati itu rasa peka peka terhadap apa terhadap sesama iya cuman dari rasa kepekan itu lu juga tau peka terhadap situasi sekeliling lu ada opportunity apa sih lu peka lu dengerin orang ya lu bisa pilih partner head drop lagi head drop lagi oh bener 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 gue pikir empati yang lu maksud itu adalah empati terhadap pihak sekitar iya ternyata bukan sekitarnya doang secara kemanusiaan ya tapi ada hal-hal atau opportunity yang muncul dari kepekaan itu ya lu kerasa you can see it you can feel it pengen beli izi nih duit gue kurang gitu gak ya maksudnya kayak gitu-gitu kan yang dianggap empati oh itu PK oh iya bener sorry sudah dikonfirmasi tepat bener gak bener kan bermimpilah setinggi langit jika engkau jatuh engkau akan jatuh diantara bintang-bintang di google lagi coba itu almarhum Soekarno ngequot siapa ya gitu siapa tau kalo taunya di ternyata Albert Einstein gitu yah gua salah kalo gitu gua langsung aja ke Albert Einstein jangan tangguh keren ya lumayan lah enggak tapi enggak kepekaan itu yang maksud gua kepekaan itu yang bagusnya kepekaan ya jadi itu yang penting ya iya lu tadi malaku izi kan iya misalnya itu PK penjatuh korporat oh penjatuh korporat gua pikir tuh produk apa tuh KIX yang palsu itu apa PK 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 artinya apa ya perfect KIX temen-temen yang gak tau tuh perfect KIX oh iya gitu oke balik lagi ke teknis deh gimana cara lu memastikan bahwa produknya gak palsu kan ribuan sepatu tuh masuk lu kt lu ini robot ya ini salah satu kerjaan awal banget yang gua sama satu partner gua nih si Alwin nih yang ngelakuin dari awal itu pertama kita banyak banyak Alwin tuh keren ya secara nama aja udah semua menang semua menang semua menang mah maunya menang sendiri oh iya iya bener 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 lu jangan ingetin gitu deh iya maaf 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 jadi lu ngecek semua sendiri berdua kita berdua lah cuman dia lebih mendalami baca forum baca forum baca forum baca forum facebook instagram reddit apapun itulah tapi forum-forum yang banyak lu denger clue kesah dari sesama pembeli sneakers disitu mereka banyak bandingin barang-barang palsu barang-barang asli seharusnya seperti apa disitu kita belajar banyak diskusi cuman kita ngapain disitu kita catet kita bentuk sebuah database supaya menjadi referensi yang kita gak lupa lah istilahnya ketika ada barang yang sama lagi ya kita bisa oke misalnya sepatu A ini kemungkinan palsunya ada di A, B, C langsung cek 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 hemat waktu jadi lu gak harus cek lagi kan tapi kan makin banyak sepatu baru dan semakin banyak juga sepatu palsu yang semakin mendekati kan itu tantangannya kan seru ya karena pengusaha atau manufaktur barang palsu tadi juga gak akan tinggal diam kan oh barang saya cacat di bagian A, B, C, D artinya batch berikutnya jadi produksi dengan lebih sempurna lebih sempurna dan makin sempurna dan mendekati sempurna makanya namanya perfect kicks mendekati perfect tuh jadinya atau bahkan yang perfect kali orang-orang banyak yang bilang lu pakai sepatu KW bahkan lebih empuk loh lebih enak loh waduh ada yang begitu? gak ada bahannya lebih bagus loh mati loh terserah sih terserah sih tapi kan pada pada ya akhirnya Kikevenu ini kan menjadi batasan untuk memastikan bahwa progitu asli atau palsu dong iya iya dong karena pengertawannya kan dalem mbak gak tujuh jadi gua gak pengen ya temen-temen sampe repot-repot gitu ya tuh harganya juga yang seru di Kikevenu itu kan bisa nawar juga ya mungkin orang gak banyak tau ya ada namanya over gitu ya over 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 oh iya gua ini pakai V tapi 2 over jadi over gitu kan make over make up kali jadi itu yang paling seru jadi ternyata market ini juga lu menumbuhkan culture bahwa ya kalau gak cocok harga coba aja masukin angka lu gitu ya simple kan simple simple sistem penataannya pun kayak bursa jub oke kita selalu ada lowest as highest over jadi itu dia kita hanya menambahkan satu harga yang kalau gua mau upload barang gua langsung keliatan gak kalau harga lu paling bersaing paling kompetitif langsung keliatan di artikel yang sama kan di artikel yang sama tapi kalau gua tiba-tiba artikel lama nih gua pengen jual aja barang gua belum tentu muncul dong kalau gak di search hmm artikel lama coba lu ulang lagi apa sih ngomong apa sih lu misalnya misalnya sepatu gua hahaha misalnya gua mau jual sepatu gua yang mungkin hits di tahun 2015 gitu ya iya nah kan gua masukin secara app sama website gua langsung muncul gak ini ada seller baru masuk barangnya oh oke itu ada lu barang lu harus melewati filter pertama kita dulu dimana kita harus melihat dari foto pengajuan lu barangnya asli atau gak oke 70% tim kita bisa bedain jadi oke ini barang ini oke pantas untuk dijual tapi setelah itu kalau terjual harus secara fisik tim kita cek lagi enggak maksudnya secara si konsumen bisa melihat barang yang seller baru jual kalau barang baru upcoming upload misalnya gitu ada gak sih enggak lah enggak lah enggak lah enggak lah apaan tuh apaan lu enggak gua penasaran doang anjir enggak lah cuma banyak yang coba iseng-iseng kayak upload foto selfie nya lucu-lucu ya orang Indonesia itu juga foto selfie nya foto anjingnya motivasinya apa sih eh teman ngobrol mungkin kesepian tapi tapi kayak gitu langsung di delete dong di sistem ya kita simpen jadi bahan tawaan aja bahan hiburan aja ada yang beli gak sih tapi siapa tau ada yang ngiseng gitu cukup menghibur aja cukup menghibur menarik keren keren tapi ya itulah jadi kalau dari tadi gua tangkep dua yang pertama adalah ketika lu pengen punya sebuah usaha atau bisnis yang pertama adalah pastikan lu mimpi setinggi-tingginya palingnya kalau jatuh diantara bintang-bintang udah pasti dari Soekarno ya yang kedua adalah empati 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 artinya lu pengen lu lebih peka terhadap iklimnya sehingga lu punya hati dan lu tau ada opportunity yang bagus ada lagi gak dari seorang Eko founder co-founder dari Kick Avenue untuk orang memulai bisnis men belum nanti Kenbo gua selalu duduk sini nih kenapa jadi gamers gitu jadi berubah topik gua coba apalagi gua latihnya cuma dua itu sih gua latih semaleman tuh depan kaca gua bukan tapi lu mengedukasi orang-orang gak sih bahwa lu bisnis dong lu bisnis gak ke keluarga ke adik ke temen deket atau Jupp kita bikin bisnis ini yuk dari Kick Avenue sih Jupp gua juga bersyukur banget gitu temen-temen banyak yang lihat saudara-saudara sendiri juga yang saya paling bangga itu ketika ayah saya sendiri itu yang ngomong you're doing a good job itu jarang banget loh ayah bisa ngomong you're doing a good job itu somehow di generasi kita mungkin itu jarang jadi properti gak ada ya waktu lu pengen properti gak pernah dipuji begitu ya enggak agak di ngenyein gak sih gua jualan apartemen lu jualan sepatu gak salah lu gitu awal-awal gitu iyalah sekarang ya dua-duanya gue jualan ya cuman kan bisnis kan semua ada siklusnya ya properti ada jamannya diatas angin sekarang ya temen-temen bisa lihat sendiri lah sekarang ya seru ya gitu keren ya jadi itu adalah pencapaian terbesar lu ada ketika lah bokap lu ngomong buat gua sih personally itu personally iya dengan keseluruhan lu di California itu dulu kan di California gak pernah ada good job tapi memang faktanya gua gak rasa gua ada good job tau gak lu good dance iya ini adalah pertanyaan bercandaan gua karena gua penasaran bos penasaran penasaran kan kalo di dunia sneakers itu ada istilah orang dalem waduh gitu ya istilah orang dalem orang apa ini kan banyak juga artis yang kalo gua suka nge-tag kick avenue lu bayar apa gak sih nanya nih gua nanya beneran nih eee penasaran kan iya tergantung dari momen dan kebutuhan perusahaan sih beuh right oh berarti ada yang lu endorse dong pasti ada artinya lu beli sepatu di reseller dong maksudnya di marketplace kan eee iya iya dong otomatis kan iyalah iyalah simple kenceng juga ya bapak ya luar biasa ya buang-buangnya awareness kok dibuang sih oh enggak ya enggak ya kan kita ada ekspektasi juga gain dong iya dari seorang jupaka ketika kita endorse kita ekspekt awareness follower abis bapak endorse saya malah saya yang centang jangan lupa nah itu deh ya siapa tau kita di sponsorin ya sama apa ini tumblr eh pingu tuh punya lu atau apa sih ha jadi lu sponsorin lu sendiri iya kok aneh ya emang gitu oh gitu caranya bisnis kan harus gitu kan iya kan berkarakter sekali oke miskin kan berkarakter pak ngapain itu berkarakter sekali ya oke jadi kalo bicara kick avenue tadi bakal ada sesuatu yang seru mudah-mudahan di tahun ini ya kick avenue fair namanya kick avenue fair ya cuman kepastiannya kapan nih ya lu komen aja di bawah maunya kapan tuh hobi seorang CEO atau co-founder dari kick avenue yang sekarang katanya lu lagi ada hobi apa yang sekarang yes hobi gua sih banyak jub yang sekarang sih during kalo hobi banyak bukan hobi pak pandemi apa kepo apa ya gitu mah ikut-ikut tren aja itu mah iya follower iya apa sih bukan apa sih istilahnya bandwagon bandwagon iya dong bandwagon dong tapi gua gua gak rasa bandwagon kayak sekarang nih during pandemi gua suka banget bercocok tanam gila gak badan maco nyangkul keren terung diedit nanti gambar taneman gitu tumbuh ya iya bercocok tanam gua tanam cabai sendiri hidroponik gitu enggak wah gak ada tempatnya sih tapi ya di kebun seadanya aja ada tanah kosong kebun apa berapa hektar kira-kira saya panggil saya sendiri sih kecil tapi tetangga saya besar gimana jadi kalo dikosong jadi saya pake tanahnya kebunnya gitu emang berkebun kenapa pilih berkebun sih dari sekian banyak hobi ya ada orang main game online gitu kan lebih realistis lu harus peka makanya lu harus peka juga nah ini menarik nih jadi siapa tau ada kisi-kisi bisnis berikutnya mungkin plan avenue gak ada yang tau kan gua bilang yang anti corona bisnis anti corona atau anti pandemik gitu-gitu iya apa semua orang pasti butuh makan sebentar itu mau pandemik mau kagak semua orang butuh makan ih gila gak sih iya bener dong gak gila itu realistis itu bener itu logik ya bener oh gua pikir dengan berdojok tanam lu ngasih makan orang gitu hmm enggak harus kasih makan kasih makan diri sendiri juga cukup gua cuman ya oh iya bener 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 penasaran aja apa sih apa sulitnya kayak yang enggak lu mikirnya tuh kayak tanamnya tuh ganja apa-apa gitu kenapa serius banget gitu lu tanamnya apa tanaman apa yang Pak Eko tanam sampe sampe berpikir sejauh itu yang gua bertanam cabai-cabai eksotis eksotis jangan lupa bukan cabai keriting cabai gendol bedanya apa sih cabai eksotis sama cabai eksotis iya makanya kan di Peru terus tapi di jual di Indonesia kan gua kesel gua tanam dong oh jadi tumbuh dikit mati dikit mati ya elah enggak ngobrol sama Eko ini mengajarkan satu hal ya apa peka itu penting gua akhirnya dapet satu keyword yang menarik peka itu penting jadi kalo gua suka pedes ya gua jual cabai gampang gitu kan kalo gua suka sepatu gua jual sepatu gitu kan bener tapi dia mimpilah setinggi langit dulu deh biar kalo pun jatuh siapa tau jadi juarkan cabai kan iya ya kalo enggak ya cabainya bisa lo makan sendiri lu gak usah belanja lagi di pasar mahal makan cabai pak ya usus buntu ga kan tiap hari juga apa makan cabai pak banyak oke oke jadi hobi lu udah bercocok tanah sekarang bercocok tanah sebelum-sebelumnya pak yang kemarin mungkin sebelum pandemik lu apa hobi hmm olahraga juga kan kalo enggak gak mungkin dong balki begitu om-om sih gua suka golf golf enggak om-om kok sekarang anak-anak tua kok yang main gua suka golf karena keterbatasan gua bermain basket keter bener karena apa kenapa keterbatasan ya tinggi badan enggak ada maxi bogus pendek satu dari sepuluh ribu iya makanya ah kadang harus terima nasib juga kalo memang gak bakat ya sudah gitu harus bisa lihat peka peka traf dari sendiri kaki lu pendek ya bangun deh stand bener stand peka lu kan mau buka bisnis cuci mobil kan kenapa lu disitu karena orang jalur kesitu pasti kotor ya hah bener bener cuci mobil bagus kok dia mau bikin bisnis cuci mobil tapi mungkin dari kepekaannya terhadap daerah gua jauh kalo misalnya ke kota orang udah pasti kotor iya bagus iya dong gak salah iya maksud gua kotor cuci eh tapi ini ilmu yang bagus loh bagus gua pikir tadi gua mau colong highlightnya dari seorang keycaven ini adalah amati ada gold ada stock x makanya lu muncul keycaven ini terlihat kan gak yang lebih penting adalah peka dengan lu peka lu tau opportunity apa yang muncul iya ya kenapa gua bisa ngawain gold dan stock x ya lu peka padahal dulu gua di amerik gua gak tau apa-apa tentang sneakers ben gak tau apa-apa zero lah jadi lu disana ngapain sekolah kerja 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 gitu sekolah networking keren bahasa halusnya sih networking eh akhirnya dateng yeay karena ini udah mau beres kita sambil makan dulu ya komplain dong nge-sponsornya lama bener gak wapakan lu mesennya fatnuwati sih dong durasi, durasi, durasi bu Dea ini sebagai apa di keycaven you? satu aja dong satu oh iya sisanya bagi-bagi dong Dea cheerleader ini perusahaan apa sih kenapa merekrut cheerleader sih? jangan lupa nanti di tag tahu kriuk yes ya agak kasian ya gulet nih acara ya agak waksa juga ya sebegitu sama sponsor ya lu enggak justru gua mau ngasih tau peka ketika juga makan orang liat oh ternyata ngobrol tuh asik kalau makan tahu kriuk yes kita harapin sponsor juga peka peka iya merasa dipanggil mohon maaf sebelum makan ya kasian nufo kenal lagi gembelnya apa sih kita coba ini jaraknya jauh masih kriuk gak? tapi bapak makan gini sakit gak sih pak? bapak lama di US loh masih makan tahu-tahu gini gak sih? lu udah agak begini disana ditutup pemerintah kali besokannya buset lu kenapa gak boleh goreng-gorengan? boleh boleh cuman parah karena ada mcdonald apa segala disana boleh dong kenapa ini gak boleh? lu belum ini terstandarisasi gak? sesuai standar food apalah disana ya disetting aja lah pura-pura masaknya sebelum ini cuci tangan dulu bisa disetting kan? gila enak banget ya parah ya? enak banget pinit kayaknya yang laku di amerik nih hehehe aku tahu blancaj ya partner partner yang baik? jadi itu aja karena udah saling ngerti emm ini apa nyunjuk tadi? ha? tapi nya nunjuk ini dia namanya Alwyn tadi emm oke gue sedih loh dia pulang sih gak panggil dia gak enak menghargai syuting apa dia ke WC tapi bawa tas gitu? enggak, dia pikir shotnya kayak robet, jadi nggak bisa ngapa-ngapain padahal kita santai banget yang repot paling beliau nih nengkat 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 tapi itu ya, gue sih intinya happy banget bisa ngobrol sama Pak Eko, thank you nih gue sama Stanley udah bisa mendengarkan cerita inspiratif dari angle yang sangat berbeda sih menurut gue disaat orang lain selalu bilang mulai aja dulu atau apa dulu, malah nyuruh orang bermimpi dulu setinggi-tingginya, jangan tanggung-tanggung terus yang kedua pastikan lu punya empati karena dengan empati lu bisa peka terhadap lingkungan dengan lu peka lu bisa lihat segala sesuatunya lebih luas gitu dong, maksudnya gitu ya mimpi jangan lupa mencoba juga bener, oh iya mimpi tetap harus mencoba tapi visinya lu jauh dan ternyata dengan modal yang tidak kecil atau tidak besar itu relatif ya karena kan platform itu bisa banget kita denger banyak cerita orang modal dengkul jadi kok, keren jadi kok, oh iya ngomong-ngomong lu sebagai owner dari Kik Avenue koleksi sepatu bapak berapa banyak ya tiga, wuh gue sambit nih beneran bos maaf-maaf nih ini gak usah ditanya gak sih iya kan siapa tau cuma paling paling diijinin punya selusin sisanya harus jual-jual kata kunci diijinin loh oh berarti belum segitu dong pria berkeluarga men anak dua, bebas kok gak bebas salah salah hanya diijinkan paling selusin tapi selusin lah kira-kira jadi abis itu jual kalau mau punya yang ke-13 ya gak boleh, lu harus ada lepas dulu sepatu favorit itu apa? dengan yang ke-12 itu pasti ada satu yang gak bisa lu tuker-tuker dong preferensi ya Nike sih cuman koleksi gua gak pernah gua koleksi kayak jualan satu dari biru sampe hijau yang lu suka lu beli hal-hal baru yang ditawarkan dari si brand tersebut itu gua tertarik kayak series adapt main dari handphone ngatur padahal cuman lampu doang ya cuman lampu doang sama ngunci sepatunya lampunya bisa pilih loh iya bisa pilih ijojing asik bos itu lu suka jadi teknologi ijojing asik memang gua suka ijojing? kenapa itu ijojing? dari pagi langsung murah-murah skip oke jadi koleksi malah selusin ya selusin bukan dibilang koleksi juga kan itu selusin apa artinya ketimbang eh tapi sama sepatu formal lain-lain ya? enggak dong sepatu sneakers aja sneakers 12 keren tapi sepatu yang paling lu incer yang sebenernya lu pengen banget lihat dari histori atau apanya ada gak? marsyard lu pengen banget punya marsyard 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 tuh 80 juta ya nah lu tau jualin gak sini? atau gak usah? boleh nanti ada gambar marsyard gitu ya gak usah searching ada kok marsyard bagus dari produknya sendiri bagus yes tapi bentuknya lumayan unik ya campaign dari Nike nya aduh ini amazing sih menurut dia yang apa yang lu buat ikut lu buat ngikut dapet sepatunya lu berhak dapet sepatunya atau beli sepatunya bahkan lebih parah lagi lu bisa beli sepatunya kalau lu ikut training camp NASA oh kalau gak salah di New York waktu itu correct me if I'm wrong bayar dong training nya kan gratis cuma training NASA lu mikir gampang iya 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 diputer-puter latihan fisik kayak kayak apa tau bukan itu marsyard and the bear capek bener dah marsyard gua ngeliat gitu jadi pengen pulang lu kakan anak gua gila lu itu itu adalah kartun paling juara sih menurut gua ya dengan bahasa rusianya itu ya aduh marsyard and the bear oke jadi sebenernya iya ternyata gak perlu-perlu banyak sepatu ya sebenernya 12 cukup ya make sense lah ya preferensi kalau memang udah kolektor iya kalau memang udah jordan mania sekali iya iya koleksi koleksi gak ada batasnya boleh jangan lupa jual kalau udah bosen cuman sekarang kita nawalkan opsi ya sneakers itu lebih liquid ketimbang sebelumnya nah artinya lebih gampang dijual di duitin lah ya udah kayak aset ya sekarangnya belum perfect tapi lebih liquid ketimbang sebelumnya lah iya tuh jadi karena akses iman jadi boleh dibilang kikevenu ini sebagai alat investasi ya eh sneakers itu sebagai alat investasi ya bisa ada beberapa data point yang kita bisa present mungkin di topik selanjutnya iya grafiknya gak bisa bohong tuh kan cuan tuh makanya sepatu lu jangan di dia sepatu bosen kasih orang bosen kasih orang susah setidaknya pahala besar oh iya 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 bener iya kan bener 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 god bless ya god bless betul-betul oke itu tadi di acara dengerin aku yuk nanti silahkan like kalau suka konten ini dislike kalau gak suka terus komen boleh apapun boleh nanya-nanya juga sama eko nanti mungkin kita akan kasih info juga nextnya kita pengen bahas juga mungkin lebih operasional banget lebih teknis boleh memandang sneakers sebagai sebuah investasi ya nanti di episode kita yang ikutnya seru ya seru banget sudah bisa diundang ke sini ini kantor King Kevin ini seru banget yang paling gua suka adalah banyak sepatu terus mereka tuh orang-orangnya gak pada fokus jadi kalau gua bawa sepatu satu kayaknya mereka gak nge nah jadi kesempatan kayaknya gua juga setuju sama gua jadi kalau misalnya tiba-tiba gak suka ya ambil aja lengah dong lengah ya walaupun semuanya ada CCTV ya itu yang mereka hati-hati hati-hati iya mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe juga karena subscribe itu gratis thank you eko jangan lupa follow instagramnya at tophereko dan juga kick.avenue sip didoakan centang sip segera menyusul sip amin sip, semoga berguna sampai ketemu juga dan semuanya stay positive dadah weee eh kok gitu terakhirnya ya jangan di cut ya eh eh ayo dong pan